Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Baik anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita masih bisa bertemu dengan Pak Wai Dalam pelajaran TEIKA Kali ini dalam bentuk video ya anak-anak Meskipun tetap virtual Kita semua tetap semangat Karena tentunya kita punya cita-cita dan harapan di depan sana Baik anak-anak, apa yang akan kita bahas? Kita akan bahas ada di bab 2 Nah sekarang alhamdulillah kita sudah ada di bab 2 Sebelum kita lanjut Yuk kita awali dengan Basmalah bersama-sama Mudah-mudahan dengan Basmalah ini Kita semua senantiasa selalu Allah berikan kemudahan Dalam belajar Amin ya rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Nah anak-anak Anak-anak bisa melihat tampilan ini adalah tampilan dari software paint Nah tentunya di kelas 1 sudah belajar tentang paint Namun kali ini kita belajar kembali Dengan tujuan agar tambah hebat lagi dalam menggunakan paintnya Dan tambah kreatif lagi ya Tambah keren dah pokoknya Gitu Nah Pada pertemuan kali ini Dalam paint ini Anak-anak bisa lihat Banyak sekali gambar-gambar Gambar-gambar warna dan juga bentuk-bentuknya Nah tentunya Anak-anak semua Pastinya sudah mengenal banyak-banyak bentuk ya Sudah banyak mengenal banyak bentuk-bentuk Nah bentuk-bentuk bangun datar khususnya Nah seperti yang ada di gambar ini Ya yang sepuluh pilih ini Ini anak-anak ada yang tahu ini gambar apa? Buku Betul Ini adalah gambar buku Warnanya apa? Warnanya Merah Betul Bentuknya apa? Kotak pak Persegi pak Iya bentuknya Persegi Boleh persegi 4 Gak apa-apa Sama ya Ini persegi Bentuk buku persegi Oke Selanjutnya di sebelah kanannya ada gambar apa ini anak-anak? Bola Betul Gambar bola Ini adalah bola basket Bentuknya apa ya? Lingkaran Betul Anak-anak Bentuknya lingkaran Warnanya apa? Warnanya orange Nah betul sekali anak-anak Di bawahnya Di bawahnya ini bentuk apa ya? Iya ini adalah bentuk penggaris Namanya penggaris segitiga Bisa dibilangnya ya Penggaris siko atau penggaris segitiga Bentuknya tentunya bentuknya segitiga Seperti itu anak-anak ya Warnanya apa? Warnanya biru Betul Warnanya biru Mudah Lalu di sebelah kiri Di sini ada bentuk apa ya pak? Ini gambar apa ya? Ini adalah gambar sumpit Wah Gambar sumpit Gambar sumpit Bentuknya apa anak-anak? Bentuknya adalah garis Kita anggapnya garis Ya anak-anak ya Seperti ini Bentuknya seperti garis ya Warnanya apa? Warnanya kuning Kuning dan coklat-coklat ya Seperti itu anak-anak Nah Jadi Tentunya Dalam setiap kita Ingin membuat Gambar Pastinya kita harus tahu Bentuknya dulu Gambar mana yang mau kita Ingin contoh Atau kita ingin ambil Itu bentuknya apa? Kotakah? Lingkarankah? Nah baru setelah kita tahu bentuknya Baru nanti kita bisa Menggunakan Icon-icon yang ada di Pine Seperti itu Nah Kita lanjut di sebelah kanan Anak-anak disini Ini bapak punya Bentuk lingkaran Persegi Dan bintang Oke Yang pertama Anak-anak Disini Bapak Akan mencoba Memberikan warna Ya Memberi warna Terhadap lingkaran Persegi Dan bintang Nah Ini untuk mengingatkan Yang pertemuan lalu Di kelas Satu ya Anak-anak ya Nah Anak-anak bisa simak Disini Bapak menggunakan Fill with color Atau Cat kaleng tumpah Atau Cat kaleng tumpah Disebutnya ya Tapi namanya Fill with color Nah Kita gunakan Disini warnanya Dulu kita pilih Misalkan Bapak pilih Warna orange Disini kan Bentuk Bolanya Warna orange Disini Lingkarannya Bapak beri warna orange Nah Seperti ini Ya anak-anak ya Terus Yang persegi Bapak beri warna biru Misalkan Nah Terus Yang kuning Yang kuning Yang bintang Bapak beri warna Kuning Seperti ini Yang bintang Nah Seperti itu Anak-anak ya Cukup simple Bukan Memberikan warna Nah Pak Terus Kalau bikin Bentuknya Gimana Pak Kalau bikin Bentuknya Kampang Seperti ini Kita ambil Contoh dulu Yang paling mudah Ya anak-anak ya Misalkan Disini ada Gambar lingkaran Nah Bapak pilih Yang gambar lingkaran Kita pilih Yang ini Anak-anak Nah Pilih Gambar lingkaran Jangan lupa Warnanya Kita ubah dulu Warna garis Tepinya Jadi Hitam Nah Disini Bapak akan Buat Warna Warna Mohon maaf Bentuk Maksudnya Bentuk Lingkaran Nah Nek-anak ya Kita klik Kiri saja Klik kiri Di bawah sini Klik kiri Di bagian yang kosong Kita tarik Kalau kita klik kiri Dia akan Bentuknya Lingkarannya Tidak sempurna Maka Kita bantu Sama Tombol shift Yang ada Di keyboard Di keyboard Ada tombol shift Anak-anak Keyboard komputer Atau laptop Itu ada shift S-H-I-F-T Nah Kita tekan Shift Nah Maka Dia akan Membentuk Lingkaran Yang sempurna Seperti ini Set Nah Satu lagi Disini Misalkan Set Nah Kita geser Oke Nah Ini anak-anak Dua lingkaran ini Sudah Jadi Nah Cukup mudah kan Gambar bentuknya Karena ini sudah ada Di icon shapesnya Nah Selanjutnya Kita akan Beri warna Nah Disini Beri warnanya Disini Bapak akan Bedakan Menggunakan Cet kaleng tumpah Fill with color Atau Airbrush Yang semprot Seperti apa Nah Simak ya Anak-anak ya Nah Perhatikan Kita pilih dulu Fill with color nya Terus Kita pilih warnanya Misalkan Warna coklat Yang belum ada disini Coklat ya Kita pilih warna coklat Disini Kita klik Di bagi lingkaran nya Klik Nah Untuk yang ini Warnanya tetap sama Coklat Tetapi Kita menggunakan Efek Disini Efeknya Kita menggunakan Airbrush Yang semprot Yang ini Anak-anak ya Ini semprot Ini banyak sekali Ada yang kuas Ada yang spidol Ada yang Pensil warna Ada yang crayon Ada yang tinta Nah Ini Bapak menggunakan Airbrush Nah Atau Cet kaleng Semprot Cet kaleng Semprot ya Seperti itu Cet semprot Nah gitu deh Simpelnya ya Ini kalau kita gambar Di luar Seperti ini anak-anak Nah dia akan berbentuk Seperti ini Nah Pak ini kok Punya saya Kok besar Atau Pak ini kok kebesaran Semprotnya Aku maunya kecil aja Sedikit Gampang Disini ada Size Nah anak-anak Tinggal pilih Klik Nah bisa pilih Yang mana Misalnya yang paling tipis Yang ini paling kecil Maka nanti dia Partikelnya Akan kecil Seperti ini Ya Nah Bapak mau Yang besar saja Seperti ini Bapak pilih yang paling besar Dan Bapak beri warna Disini Beri warna coklat Dengan menggunakan Cet kaleng Semprot Atau Kalau disini Kalau disini Biasanya Kalau daerah Bapak Nyebutnya Piloks Nah Pakai piloks Nah Di airbrush ya Tapi ini istilah Dipainnya adalah airbrush Oke Efek airbrush Cet semprot Cet semprot Seperti ini Nah Anak-anak Berbeda kan Antara Warna yang diberikan Oleh Filet color Dengan Cet kaleng Semprot Atau airbrush Ini Nah Tentunya Terlihat berbeda ya kan Iya Betul ya Anak-anak ya Terlihat Berbeda Nah Disini Anak-anak Kita dapat Menyimpulkan Bahwa Dalam membuat Sebuah Gambar Kita harus mengenal Bentuknya terlebih dahulu Untuk mempermudah Kita dalam membuat Gambar Agar lebih Cepat Seperti itu Anak-anak ya Dan kita juga Tentunya harus mengenali Warna-warnanya Seperti itu Nah Dan Pada kesempatan kali ini pun Bapak juga sudah memberikan Tambahan Nah itu bagaimana Cara Mengatur Besar kecilnya Atau tebal tipisnya Sebuah Warna Ya Sebuah warna Nanti bentuk juga bisa dari sini Anak-anak Bentuk-bentuk itu Ketebalannya bisa dari sini juga Ya Dari size Disini Lalu Disini kita dapat Membedakan Mana Yang menggunakan Fill with color Dan Airbrush Jadi disini ada Efek brush Nah disini banyak sekali Ada yang brush Kuas Ada yang Brush seperti tinta Lalu yang seperti tinta Itu yang ini Kaligrafi Biasanya buat kaligrafi Kaligrafi brush disebutnya disini Nah ini tadi Bapak gunakan Ini adalah Airbrush Seperti itu Nah itu saja Anak-anak pada pertemuan Kali ini Kita cukup Mengenal dulu Nanti next time Baru Kita akan Membuat Bersama-sama Jadi hari ini Kita tidak ada Tugas ya Anak-anak ya Anak-anak cukup Mengenal dulu Sementara ini Untuk lanjutan Pintnya Untuk lanjutan Pintnya ya Seperti itu Anak-anak ya Kurang lebihnya Mohon maaf Sebelum Bapak tutup Bapak titik Pesankan anak semua Yang pertama Jaga kesehatan Dengan cara Makan makanan yang sehat Dan bergizi Jangan sendal jepit Digoreng Apalagi direbus Jangan ya Apalagi sepatu Digoreng Jangan ya Terus hormati Kedua orang tua Sayangi adik dan kakak Jaga solat Lima waktunya Karena itu Kewajiban kita Sebagai seorang Muslim Ya Kayak baik Anak-anak Kita akhiri Dengan hamdallah Bersama-sama Alhamdulillah Hirabbilalamin Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton